Karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak, Pak. Karakternya seperti wasit tinju, Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah. Orang jotos-jotosan, dibiarkan. Berhenti membayangkan. Saya sering mengatakan, bayangan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Berikanlah makan kepada anjing tiga hari, maka dia akan mengingatmu selama tiga tahun. Sepuluh tahun kepemimpinan Pak Jokowi, banyak hal yang kita bisa pelajari. Minimal dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah optimisme, dan yang kedua adalah soal keikhlasan. Bapak Ibu, bayangkan jika Anda naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor. Di sungai itu banyak buaya. Apa yang harus Anda lakukan? Rata-rata jawabannya adalah pasrah, tawakal, doa. Itu benar, Bapak Ibu, tapi kurang tepat. Bayangkan jika Anda naik perahu di tengah sungai, perahunya bocor. Di sekitar perahu itu banyak buaya. Apa yang perlu Anda lakukan? Yang perlu Anda lakukan cuma satu, berhenti membayangkan. Berhenti membayangkan. Saya sering mengatakan, bayangan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan. daripada kita membuang-buang waktu untuk membayangkan sesuatu yang belum pasti terjadi, lebih baik kita untuk mempersiapkan diri. Dan itu nilai-nilai optimisme yang diajarkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Apa bedanya orang optimis dengan pesimis? Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Maka optimisme yang kemudian digaungkan oleh Bapak Presiden, membuahkan prestasi yang besar untuk bangsa ini, buktinya nyata. 2.700 km jalan tol baru, 6.000 km jalan nasional, 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan baru, 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru adalah wujud dan buah nyata dari optimisme seorang Presiden. Yang kedua Bapak Ibu, soal keikhlasan. Saya seringkali mengatakan, mohon maaf Pak, kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola, lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya, diantara kita harus banyak memperbanyak karakternya Abang Beca Pak. Abang Beca itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, Becanya dinaikin sendiri Pak. Tapi yang terjadi hari ini adalah, selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah, melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustad, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi, begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Eh, tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan, berikanlah makan kepada anjing tiga hari, maka dia akan mengingatmu selama tiga tahun. Tapi sebaliknya, wad imin nas salasa sanawatin, sayang saka, fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia tiga tahun, maka dia akan melupakanmu selama tiga hari. Maka dari Bapak Jokowi, kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Dari Bapak, kami belajar konsistensi dan istiqomah. Istiqomah itu berat Bapak Ibu, karena kalau ringan namanya istirahat. Bapak Ibu yang saya muliakan, akhirnya, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah SWT. Mudah-mudahan, apa yang telah ditanamkan, nilai-nilai oleh Bapak Jokowi, bisa tumbuh dan berkembang di masa kemimpinan Bapak Prabowo. Saya selaku orang yang lahir di zaman Pak Harto, tumbuh berkembang di zaman Pak SBY, mulai berkarir di zaman Pak Jokowi, dan saya meyakini kita semuanya sukses di zaman Pak Prabowo. Amin. Untuk yang beragama Islam, mari berdoa bersama saya. Untuk yang beragama lain, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.